Kemenat dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK mengevaluasi pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan, hasilnya masih banyak guru yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan profesinya. Tetaplah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya. Kali ini saya ingin menyajikan Kemenat dan LPTK yang membahas pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kemenat dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK mengevaluasi pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan, hasilnya masih banyak guru yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan profesinya. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Muhammad Zain melihat hal ini sebagai indikasi bahwa masih lemahnya kualitas kompetensi profesional yang dimiliki oleh beberapa guru. Karena itu, perguruan tinggi dipandang perlu melakukan penguatan kapasitas, mendesain seterategi, salah satunya melalui PPG perjabatan. Dengan model PPG perjabatan, saya meyakini output mahasiswa dari perguruan tinggi akan lebih berkualitas sehingga bisa menjadi guru profesional bahkan memudahkan dalam pengangkatan CPNS. Tegas Zain dalam fokus grup diskusen FGD bersama LVTK, penyelenggara PPG di Serpong pada Jumat 22 Oktober 2021. Zain mengajak dosen program PPG untuk mendalami konsep re-education melalui peningkatan bidang sains kepada seluruh guru yang menjadi mahasiswa PPG, termasuk bagi para calon guru yang saat ini masih menimba ilmu di perguruan tinggi keagaman Islam, jelasnya. Selain soal PPG perjabatan, FGD juga membahas upaya peningkatan kesejahteraan tenaga admin PPG. Zain meminta para dekan dan pengelola PPG dapat memikirkan kesejahteraan mereka sebab kebanyakan dari mereka sudah bekerja luar biasa dalam mendampingi dosen dan mahasiswa. Zain berharap perguruan tinggi menyusun naskah akademik untuk selanjutnya diusulkan kepada inspektorat jenderal dan pihak lain yang terkait, sehingga kesejahteraan para admin menjadi lebih baik dengan ditetapkannya standar biaya khusus masukan lainnya. Turut hadir Kepala Seksi Bina Guru MI dan MTS Mustafa Pahmi yang mengatakan PPG Daljab Angkatan 1 tahun ini selesai dilaksanakan. Pahmi yang juga Sekretaris Panitia Nasional PPG melaporkan berdasarkan hasil rapat pengarah tim Panitia Nasional PPG lintas kementerian atau lembaga kelulusan guru yang berstatus Pestaker di atas 60%. Ini merupakan kabar baik dan patut diapresiasi karena pola PPG Daljab yang dilaksanakan tahun ini 100% daring, ujar Pahmi. Di sisi lain, persentase kelulusan bagi para retaker di bawah 30%. Dengan hasil ini, Pahmi menilai pentingnya penguatan kapasitas LPTK penyelenggara PPG. Dan sebagai penutup, saya mewakili semua guru non-PNS Kemenak yang saat ini sedang menunggu SK Impasing-nya, hanya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak pengambil kebijakan di Kemenak, supaya tidak melupakan janjinya bahwa SK Impasing akan dikeluarkan pada tahun 2021 dan akan dibayar pada tahun 2022. Saya yakin bahwa setiap yang memiliki iman yang kuat tidak akan melupakan janjinya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Terima kasih telah menonton!